Ada sebuah kisah menarik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk senantiasa menjadi manusia yang mulia minal muksinin khususnya di bulan yang penuh berkah ini di bulan yang penuh dengan kebaikan ini Kisah itu terjadi di tahun keempat hijriyah Kisah ini terjadi kepada Ibunda kita Isa R.A Ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq R.A dan Paman beliau atau sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq R.A Suatu ketika ketika Ibunda Isa R.A ini mendapatkan jatah undian untuk mengikuti atau membersamai Nabi SAW bersama para sahabat untuk ikuti perang Bani Mustalik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Llazi biniammatihi tatimmu s-salihat Alhamdulillahi Llazi bifadlihi tatanazzaril khairat wal barakat Alhamdulillahi Llazi bitaufiqihi wa hidayatihi tatahakukul maqasid wal hayat wa aska salawatillahi wa taslimatihi alal mabuhi rahmatanil alamin nabi rahmah wa imamil hudah nabiyina wa rasulina wa syafiina wa kurrati a'yunina muhammad ibn abdillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du ayyuhal hadiruna walhadirat al-mustaqimun wal-mustaqimat as-sa'imun wa s-sa'imat rahimani wa rahimakumullah usini wa'iyakum bitaqwa Allahi faqad fa zamanit taqam ya ayuhal ladhina amanu taqumullah haqqa tukatihi wa latamutun na'illa wa antum muslimun amma ba'du hadirin bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik yang dimuliakan oleh Allah alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah solat isya secara berjamaah dilanjutkan dengan kiamu ramadhan yang baru saja kita laksanakan mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diterima mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita dan kita tentu juga berharap mudah-mudahan bisa menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita salawat serta salam senantiasa kita berbanyak kita aturkan kepada seorang manusia yang mulia manusia yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali di beberapa tempat dalam Al-Quran dipuji oleh Allah salah satu diantaranya adalah Udzublamna syaitan rajim wa innaka al'ana khulukin azim dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada ahlak yang agung jamaah rahimakumullah ada sebuah kisah menarik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita memotivasi kita untuk senantiasa menjadi manusia yang mulia minal muhsinin khususnya di bulan yang penuh berkah ini di bulan yang penuh dengan kebaikan ini kisah itu terjadi di tahun keempat hijriyah kisah ini terjadi kepada ibunda kita Isa r.a ayah anda beliau Abu Bakar as-Siddiq r.a dan paman beliau atau sepupu dari Abu Bakar as-Siddiq r.a suatu ketika ketika ibunda Isa r.a ini mendapatkan jatah undian untuk mengikuti atau membersamai Nabi s.a.w. bersama para sahabat untuk ikuti perang Bani Mustalik ketika selesai perang semua para sahabat bersiap untuk kembali ke kota Madinah menariknya begitu mau kembali ternyata ibunda Isa ini merasakan ada sesuatu yang harus dibuang atau istilahnya buang hajat kemudian keluar dari sekedupnya dan beliau selesaikan hajatnya begitu selesai ingin kembali ke sekedupnya atau ke rombongan pasukan kaum muslimin yang akan kembali ke Madinah ternyata Bani Ma'ah beliau merasa ada sesuatu yang hilang yaitu kalungnya sehingga beliau harus kembali lagi ke tempat dimana beliau buang hajat selesai disitu dilucari dan beliau kembali lagi ternyata apa beliau ditinggal oleh rombongan sahabat atau pasukan kaum muslimin ke Madinah kota Madinah sehingga beliau sendiri disitu beliau kemudian menetap disitu beliau berharap mudah-mudahan pasukan yang tadi membawa beliau itu sadar dan kembali ke tempat dimana beliau menunggu sampai kemudian beliau tertidur Jemaah ketika tertidur ada seorang sahabat yang juga merupakan pasukan pilihan Nabi SAW yang ditugaskan secara khusus untuk bagian sapu bersih bagian belakang pasukan kaum muslimin yaitu Sofan bin Mu'attal Sofan bin Mu'attal ini pasukan yang oleh Nabi SAW dipercaya untuk bagian paling belakang sehingga begitu pas besiku begitu Sofan bin Mu'attal ini berjalan melihat ada seorang wanita yang tertidur maka didekati begitu tahu kalau itu Ibunda Aisyah R.A apa yang kemudian terjadi Sofan kaget saking kagetnya kemudian beliau mengucapkan kalimat istirja Inna lillah wa inna ilai raji'un begitu tahu Sofan mengucapkan itu terdengar suara itu maka Ibunda Aisyah pun terbangun singkat cerita Yama'a rahimah kemullah begitu terbangun maka kemudian Sofan bin Mu'attal langsung mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik ke untanya dan dibawa ke kota Madinah untuk menyusul para sahabat yang tadi membawa beliau apa yang terjadi kemudian Yama'a begitu masuk ke kota Madinah orang-orang melihat Ibunda Aisyah orang yang dimuliakan oleh yang dihormati oleh kaum muslimin istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam putri dari Abu Bakara Siddiq r.a bersama dengan seorang laki-laki maka suasana itu kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya yang sudah tidak senang dengan Abu Bakar dengan Nabi dengan Ibunda Aisyah r.a dan gembong munafik Madinah pada saat itu Abdullah bin Umbi bin Salul memanfaatkan momen ini beliau kemudian apa membuat sebuah frame bahwa Ibunda Aisyah r.a dan Sofan bin Muattal telah melakukan sebuah penistaan yang luar biasa sebuah perilaku yang amoral kira-kira begitu maka beliau broadcast dia broadcast siapa? Abdullah bin Umbi bin Saluli kemana-mana beliau share kemana-mana berita itu dari mulut ke mulut oleh kaum munafikun ironisnya jamaah berita itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang-orang munafik tidak hanya dibenarkan oleh orang-orang munafik Madinah tetapi juga ternyata sampai pada kaum mu'minin sendiri orang-orang yang beriman bahkan yang lebih miris lagi yang tadi salah satu namanya kita sebutkan adalah ada Misto bin Uthasa yang tidak lain adalah sepupu dari Abu Bakar Asyid dikredakan Allah sepupu dari Abu Bakar Asyid bahkan tidak hanya sepupu biasa bahkan Misto ini adalah seorang yang dinafkai oleh Abu Bakar Asyid orang dekat Abu Bakar Asyid dinafkai oleh Abu Bakar Asyid bahkan beliau adalah orang yang termasuk rombongan muhajirin orang-orang yang berhijrah yang meninggalkan kota Maka menuju Madinah bersama para sahabat bahkan Misto ini juga termasuk salah seorang yang ikut perang badar di tahun kedua Hijriah hadirin Masyid al-Muslimin rahimah kemulah betapa luar biasanya berita buruk berita jelek yang berkaitan dengan seseorang itu ternyata itu tidak hanya berbahaya untuk orang-orang yang sudah ada penyakit hati di dalam bahkan kepada orang yang beriman bahkan tidak hanya beriman dengan orang-orang yang dekat dengan orang orang soleh sekelas Abu Bakar Asidik hadirin kalau kemudian kita berkaca ya kita dibandingkan Misto jauh kita tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar Asidik kita juga bukan termasuk orang yang berhijrah yang meninggalkan kota menuju Madinah bahkan kita juga tidak pernah berperang di Medan Badar tapi ketika berbicara tentang khabar tentang berita hati-hati yang rahmat Allah karena kabar buruk itu setidaknya ada tiga hal yang akan berpotensi dengan kabar buruk itu pertama kalau dia tidak menjadi ribah ribah dari kata khabaya ribu khab membicarakan keburukan seseorang tanpa ada seseorang yang dibicarakan tidak ada di situ kalau hibah ini kemudian dibiarkan maka akan bisa menjadi naik kelas menjadi fitnah kalau hibah ini keburukan yang sesuai dengan orang yang dibicarakan tapi kalau fitnah ini yang tidak sesuai sesuatu yang buruk tapi tidak sesuai dengan kenyataan kalau kemudian ini dibiarkan fitnah ini dibiarkan bisa naik lagi menjadi namimah hadirin apa itu namimah aduh domba kalau ketemu dengan si A dia menjarahkan si B kalau ketemu dengan si B dia menjarahkan si A kalau ketemu dengan si A dan B dia menjarahkan si C dan seterusnya yang kemudian muncul perasaan dendam perasaan tidak enak antar A B C dan seterusnya itu karena pembicaraan yang buruk maka hati-hati apalagi hari ini mudah sekali kita mendapatkan sebuah berita tentang perilaku orang lain yang entah itu kita kenal atau tidak kita kenal melalui WA melalui agro atau melalui media sosial apalagi itu menyangkut seseorang yang ternyata kalau kita lihat profilnya dia juga muslim maka hati-hati hadirin itu yang pertama pelajaran yang pertama tentang kisah ini yang kedua menariknya jamaah ketika tahu bahwa misto ini membenarkan dan ikut menyebarkan berita fitna berita bohong tentang putrinya Abu Bakar Asiddiq orang yang dikenal orang yang santun penyabar itu marah jamaah marah dan kemudian beliau bersumpah demi Allah aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada misto saking marahnya bisa dibayangkan kalau kita berbicara Abu Bakar Asiddiq Raja Allah gambarannya adalah orang yang penyabar orang yang santun tetapi ketika itu menyangkut kehormatan putrinya yang tidak lain adalah istri dari Nabi Muhammad S.A.W. maka beliau marah beliau bersumpah dengan itu lalu kemudian jamaah yang menarik adalah dengan bersumpahnya Abu Bakar Asiddiq itu kemudian Allah S.W.T menurunkan ayat 22 surat An-Nur dimana kalau kita baca khisa itu ada dalam surat An-Nur mulai dari ayat 11 hingga ayat ke-26 tapi yang paling penting adalah di ayat 22 itu Allah S.W.T mengingatkan kita dan juga Abu Bakar secara khusus apa kata Allah Allah S.W.T Allah S.W.T ingatkan dan jangan sampai kalian yang punya kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada ulul kurba orang kerabat dekat wal masakin orang-orang miskin wal muhajirin orang-orang berhidrah kemudian kita tidak memberikan hanya kenapa karena kita sakit hati kecewa tadinya Abu Bakar asidik memberikan nafkah kepada Misto begitu tahu Misto ini ikut-ikutan menyebarkan berita tentang putrinya marahlah dia lalu kemudian dia mencabut nafkah itu tapi ayat ini turun mengingatkan Abu Bakar asidik dan juga kita setelah kalimat ampunkan maafkan dan lapang dadalah apa yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan untuk kita ala tuhibbuna ayangfirullah lakum bukan kalian apa tidak mau kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni dosa kalian walallahu wafururraqim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang dengan kalimat ala tuhibbuna ayangfirullah lakum Abu Bakar asidik kemudian jamaah berubah sikap yang tadinya tidak mau lagi memberi nafkah kepada mistah beliau cabut kembali kalimat itu sungguh demi Allah aku akan memberi nafkah kembali kepada mistah hadirin jamaah rahimah kemullah apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sikap Abu Bakar asidik setelah mendengar kalimat ala tuhibbuna ayangfirullah lakum ini jamaah hadirin artinya bahwa Abu Bakar asidik tidak bisa didikte dengan perilaku mistah tapi Abu Bakar asidik didikte dengan kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala ala tuhibbuna ayangfirullah lakum apakah kamu tidak mau kalau Allah akan mengampuni semua kesalahanmu semua dosamu maka kemudian Abu Bakar asidik langsung mencabut sumpahnya dan kembali memberikan mistah apapun yang dilakukan mistah berubah apa tidak sikapnya tidak pengaruh bagi Abu Bakar asidik ini jamaah yang kedua yang jelas bahwa Abu Bakar asidik sadar betul bahwa apa yang dia lakukan dari kebaikan kebaikannya menafkai mistah tidak akan pernah dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta walaupun tidak ada orang yang tahu sekalipun tidak ada saksinya kalau dia menafkai mistah sekalipun pasti tetap akan dilakukan oleh sahih Abu Bakar asidik kenapa karena bila yakin al-jaza menjinsil amal bahwa segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan perilaku kita saya kira ini yang dapat saya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya aku lukau lihadau aku luma tasma'un wa astaghfirullah al-adhim naswur minallahi wa fatuh khari babashir al-muminin semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati